Halo semuanya, kenalin. Nama aku Azra Azahra. Bisa dipanggil Azra dari FKM Undit Angkatan 18, asal dari Semarang. Untuk pengalaman organisasi, dulu mungkin dari awal ya, waktu itu pernah jadi staff muda di bidang sosial dan politik BMFKM Undit. Terus juga pernah jadi staff di BMAIS, yaitu di bagian media dan humas. Terus di tahun ke-3, tahun ke-2, itu pernah jadi kepala divisi sosial politik, itu divisi ke Aksprop atau Aksidia Berpaganda. Lalu di BMAISnya itu jadi kepala Departemen Media dan Humas. Nah, tahun ke-3-nya pernah Alhamdulillah diamanakan sebagai Wakil Ketua BMFKM Undit tahun 2021 kemarin. Mentoring itu menurut aku sendiri, kalau secara umumnya belum mungkin ya, secara umumnya kan mentoring itu semacam metode pendampingan ya, metode pendampingan, kalau yang bisa kita lihat itu biasanya ada di bisnis, ya kan. Bisnis itu kayak mentorship sih, mentorship bisnis kayak gitu, itu kan bentuknya mentoring juga. Nah, kalau yang mentoring yang di sini itu adalah mentoring yang ada di Undip ya, yang mana dibawahin sama Insani ya, dibawah Insani, ya gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, mentoring itu menurut aku sebagai wadah sih, wadah pembelajaran terkait kehidupan gitu, kehidupan manusia, aktivitas hari-hari yang mana disangkut pautkan dengan anjaran Islam. Jadi, bisa dibilang kayak kita tuh melihat suatu aktivitas atau bentuk fenomena kehidupan dalam sebandang Islam, kayak gitu. Dan kalau mentoring itu, yang mbak, aku tangkap juga ya, mentoring itu banyak sih, kayak bisa apa ya, sebagai wadah untuk healing juga, wadah untuk healing, kayak jalan-jalan, ngeriflah, atau mungkin wadah untuk meningkatin soft skill, kayak misalnya masak-masak bareng, kan perempuan semua, kan. Dan juga bisa sebagai wadah untuk sharing-sharing gitu, tadi terkait masalah kehidupan, atau mungkin masalah organisasi, masalah kuliah, dan sebagainya. Kalau yang gak bosan itu, mungkin sebenernya beda-beda alasan itu dengan orang ya, karena orang pasti punya pandangan masing-masing, cuman secara umumnya mungkin karena agenda itu, itu aja agendanya, melakukan itu-itu terus, gak ganti-ganti gitu. Misal, pas online kemarin ya, online kemarin, online terus, habis itu materi terus, kan masih bosan ya, karena gak ketemu langsung, gak terikat hatinya gitu kalau gak ketemu langsung. Nah, gitu. Dan selain itu, menurut aku ada dua hal, kenapa hanya bikin membosankan, itu yang pertama dari faktor pementornya. Jadi pementornya itu mungkin kurang menarik dalam menampaikan sesuatu, atau mungkin kurang bervariatif dalam membuat agenda-agendanya. Terus yang kedua, dari mentinya, ya, dari mentinya, ya. Itu mungkin mentinya itu belum paham kalau urgensi pentingnya dari mentornya itu sendiri gitu. Jadi mungkin di awal, pementor itu butuh benar-benar pasih kan, kalau anaknya itu paham apa sih pentingnya mentoring ini gitu. Dan mentorennya juga harus dibekali dengan skill-skill, kayak kemampuan menarik ya, misalnya kayak komunikasinya, atau mungkin, ya, banyak lainnya. Menurut aku pribadi, mentoren itu nggak bosenin sih. Kenapa? Karena aku menganggap mentoring itu sebagai rumah tempat kembali. Dan juga di sana aku menemukan situs circle yang positive vibes gitu, kemana bisa saling energi itu keluar gitu loh. Jadi yang awalnya mungkin nggak semangat, jadi kesemangat, kayak gitu. Dan kalau aku sendiri pengalaman aku, aku punya pementor yang memang punya pementor yang sangat inspiratif, baik perhatian, dan teman-teman yang saling nasihatin itu loh. Misalnya kalau aku ada papa saling nasihati, dan pun aku juga bisa ngasih nasihat ke teman-teman aku gitu, dan saling sharing-sharing gitu. Jadi aku anggap mentoring ini sebagai rem gitu. Rem ketika nanti mungkin aku akan melakukan kesalahan, aku udah melakukan kesalahan, biar, oh ini salah, oh ini bener gitu. Jadi ada remnya, ada yang mungkin kita naku, kayak gitu. Biar lebih terjaga sih intinya. Kita suruh mentoring ya? Sebenarnya banyak sih, banyak suruh mentoringnya. Cuman mungkin beberapa aja yang aku kasih tau ya. Jadi kalau yang pertama, karena sebenarnya aku suka ngerin orang, dan juga suka sharing-sharing sama orang. Jadi kalau ada orang yang cerita tentang pengalamannya, terus kita sama-sama ambil hikmah dari situ tuh, menurut aku udah suatu hal yang sangat seru banget sih. Jadi dengan denger tau insight teman-teman, kita berdiskusi, sharing-sharing, dan yang ambil hikmah dari pengalaman yang ada tuh, menurut aku seru banget kayak gitu. Terus yang kedua, pernah juga tuh aku rih lah, atau jalan-jalan ya, jalan-jalan sama pampok mentoring, itu ke sebuah wisata, menurut alam-alam gitu, di era jalan tinggi, di era Pinus. Nah itu disana, kita sambil jalan-jalan, sambil makan, terus kayak sambil, ya tadi sharing-sharing gitu, itu seru banget nih, karena ya, pemandangannya enak, hawanya dingin, terus sama bareng orang-orang yang, misalnya dibilang satu frekensi gitu, satu sirkel yang mana, dan yang mana saling mendukung juga, saling kayak ngasih-ngasih saran masukan, dan tadi berbagi pengalaman, itu menurut aku suatu hal yang sangat seru gitu. Yuk teman-teman, maka dari itu, kita ikut mentoring, karena di mentoring nanti, kita akan belajar bersama, bareng-bareng, bareng pementor yang sangat inspiratif, ladan, baik, perhatian, bareng teman-teman yang sama-sama, mau belajar untuk bertumbuh, berkembang bersama, dan disitu, kita akan belajar bareng, terkait apapun, yang akan disangkut potkan, dengan kehidupan Islam, itu. Jadi, maka dari itu, jangan sampai teman-teman ketinggalan, untuk dasar kanan kalian, ke mentoring ya. Tertunggu di mentoring. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton